Huo Ling Tian Setelah terbang keluar dari Aula Suci Dewanaga, Feng Wuchen segera mengirimkan transmisi suara ke Huo Ling. Tidak ada kabar dari Huo Ling-ling selama beberapa waktu. Tetapi yang membuat Feng Wuchen bingung adalah Huo Ling tidak memberikan tanggapan. Kemudian dia berteriak beberapa kali lagi, tetapi tidak ada jawaban. Apakah kamu tidak mendengar? Apakah terlalu jauh? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Bagaimanapun, jiwa naga berada di wilayah ilahi utara, jadi sangat jauh. Dia telah berencana untuk bertemu dengan Huo Ling Tian dan memberi mereka teknik kultivasi dan mantra, tetapi sayangnya, Huo Ling Tian tidak menanggapi. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Saat aku berada di tujuh alam dewa, keluarga kerajaan suci dan yang lainnya banyak membantuku. Demi melawan tujuh ras, aku hampir kehilangan nyawaku. Aku akan pergi ke wilayah ilahi selatan terlebih dahulu dan memperlambat kultivasiku. Sehingga aku tidak perlu pergi ke sana lagi di masa mendatang. Feng Wuchen berpikir dalam hati dan langsung terbang ke gerbang teleportasi alam dewa naga. Ketika dia berada di tujuh alam dewa, Seng Ying, Suan Mu, dan para ahli dari empat kekuatan besar lainnya membantunya dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin Feng Wuchen melupakan kebaikan yang begitu besar? Setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Pergi ke wilayah ilahi selatan melalui gerbang teleportasi menghemat waktu Feng Wuchen beberapa hari. Feng Wuchen hanya mengetahui bahwa keluarga kerajaan suci, pavilion dao suci, kuil abadi, dan sekte suci tripot mendalam berada di wilayah ilahi selatan, namun dia tidak mengetahui lokasi spesifik mereka. Alasan mereka berada di wilayah ilahi selatan adalah untuk mengawasi kuil roh beladiri. Pasukan kuil roh beladiri berada di dunia suci yang mendalam dan wilayah ilahi selatan, dan pasukan ras iblis surgawi juga ada di sana. Mereka tidak mungkin sudah mengincarku, kan? Mengapa aku punya firasat buruk? Feng Wuchen berpikir dalam hatinya, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Setelah tiba di sebuah kota, Feng Wuchen menghentikan seseorang dan bertanya, apakah kamu tahu di mana keluarga kerajaan suci berada? Tidak, orang yang lewat itu menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen lalu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi orang yang lewat menggelengkan kepala. Hal ini membuat Feng Wuchen bingung. Klan Kaisar Suci adalah kekuatan besar, jadi bagaimana mungkin orang-orang di wilayah selatan tidak mengetahuinya? Bocah, kau ingin pergi ke suku kerajaan suci. Pada saat ini, seringai arogan datang dari belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia menoleh ke belakang dan bertanya tanpa ekspresi, siapa kamu? Beberapa pria berjalan mendekat, wajah mereka penuh kesombongan, seolah-olah mereka tak terkalahkan. Ketika Feng Wuchen melihat wajah orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka adalah anjing yang suka menindas orang lain dan suka menimbulkan masalah di mana-mana. Orang-orang yang lewat di jalan secara naluriah menghindari mereka. Dapat terlihat bahwa mereka cukup takut pada orang-orang ini. Tuan, Anda dalam masalah lagi, kata Long Senjian. Seorang pria jangkung dan kurus mengamati Feng Wuchen dan berkata dengan bangga, Aku dari suku Sein Soverein. Menurutmu aku ini siapa? Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk memberitahuku di mana suku Sein Soverein berada. Feng Wuchen dapat melihat sekilas bahwa pria ini bukanlah anggota suku Sein Soverein. Mungkin dia baru saja bergabung dengan suku Sein Soverein. Suku Sein Soverein tidak lagi menerima orang. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan suku Sein Soverein? Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan nada meremehkan. Pria jangkung dan kurus itu murni mencari rasa superioritas. Feng Wuchen tidak peduli padanya. Dia berbalik dan pergi. Bocah, kau benar-benar sombong. Kau tahu aku anggota suku Sein Soverein, tapi kau masih berani mengabaikanku. Wajah lelaki jangkung dan kurus itu menjadi gelap. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak bisa mewakili suku Sein Soverein. Jangan gunakan nama suku Sein Soverein untuk menindas orang lain. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Kamu berani menghinaku. Dan Anda mengatakan saya menggunakan nama suku Sein Soverein untuk menindas orang lain. Bocah bau, kau mau mati. Kenapa kau tidak bertanya saja? Keluarga liku adalah kekuatan bawahan dari suku Sein Soverein. Pria jangkung dan kurus itu berteriak dengan marah. Matanya menyipit, dan niat membunuh yang dingin melonjak. Tuan muda, bocah nakal ini harus dipukuli, kata salah satu pria itu. Omong kosong, apa yang kau tunggu? Pria jangkung dan kurus itu menegur dengan marah, membuat keempat pengawal itu ketakutan dan bergegas maju. Kultivasi keempat pengawal itu berada di atas Feng Wuchen. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Li tidak terlalu lemah. Paling tidak, mereka memiliki seorang ahli Sein Soverein. Swiss Swiss Swiss. Ayah-ayah-ayah. Dengan pikiran, dia menggunakan transmisi instan. Dalam sekejap mata, salah satu penjaga terlempar. Dalam sekejap mata lagi, keempat penjaga terlempar. Ada bekas telapak tangan merah menyala di wajah mereka. Melihatnya, orang bisa merasakan sakit yang membakar. Kempat penjaga itu tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bocah bau, kau punya kemampuan. Aku tidak tahu apakah kau sepadan denganku, Li Tianyi. Li Tianyi berteriak dengan marah, mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Li Tianyi adalah Raja Sein Bintang Sembilan. Dia tidak jauh dari Sein Soverein. Kekuatannya pasti kuat. Saya sarankan kamu jangan memprovokasi saya. Feng Wuchen pergi tanpa menoleh ke belakang. Li Tianyi benar-benar marah. Sebagai tuan muda keluarga Li, yang baru saja menjadi bawahan suku Sein Soverein setengah tahun yang lalu. Siapa yang berani bersikap sombong di depannya? Siapa yang berani mempermalukannya? Hanya Feng Wuchen. Bagaimana Li Tianyi bisa mentolerirnya? Ledakan. Li Tianyi menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan suara keras, tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau dan melesat keluar. Kekuatan tiraninya meledak. Dasar bocah busuk, Aku, Li Tianyi, nyatakan hari ini adalah hari kematianmu. Teriak Li Tianyi dengan marah. Ayah. Hah. Tepat saat Li Tianyi berteriak, sebuah tamparan keras terdengar. Li Tianyi memuntahkan darah dan beberapa gigi depannya copot. Tubuhnya terpental dan jatuh dengan keras di jalan. Li Tianyi tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Tanya keempat pengawal itu dengan panik. Siapa kamu? Li Tianyi bertanya dengan muram. Kau tidak punya hak untuk tahu. Jika kau memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Suara Feng Wuchen terdengar dingin. Li Tianyi tidak berani berbicara. Kekuatan mengerikan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Tatapan mata Feng Wuchen yang dingin membuat Li Tianyi merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Li Tianyi belum pernah melihat tatapan yang begitu menakutkan. Niat membunuh yang dingin itu memberitahunya bahwa Feng Wuchen benar-benar berani membunuhnya. Itu bukan lelucon. Tidak masuk akal. Wajah Li Tianyi tampak garang. Dia menatap punggung Feng Wuchen dan meraung dengan suara rendah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak pernah. Tidak pernah. Suara mendesing. Di atas sebuah gedung di kota, seorang pemuda muncul dalam sekejap. Orang ini terlihat sangat mirip dengan potret di klan. Dia juga bisa berteleportasi dengan Dewa Naga, jadi itu pasti dia. Tapi bukankah seharusnya dia berada di alam Dewa Naga? Mengapa dia ada di wilayah selatan? Aku tidak merasakan ada ahli yang diam-diam melindunginya. Dia seharusnya sendirian. Tatapan pemuda itu juga tertuju pada punggung Feng Wuchen. Nama bocah ini cukup terkenal di klan Iblis Surgawi. Kita harus menghentikan misi ini untuk saat ini. Bocah ini lebih penting. Jika kita menangkapnya, tetua kedua pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Pemuda itu menyeringai dan memerintahkan awasi bocah itu. Us-us. Beberapa sosok hitam segera mengejarnya. 2.492 Tetua kedua, kami telah menemukan keberadaan Feng Wuchen di wilayah selatan. Tidak ada ahli yang melindunginya. Saya telah mengirim orang untuk mengawasinya. Pemuda itu segera mengirimkan transmisi suara untuk melaporkan. Di klan Iblis Surgawi, Zhu Chen Xin tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, tangkap bocah itu dengan cara apapun. Dipahami. Pemuda itu dengan hormat menerima perintah itu dan segera memerintahkan, ambil tindakan di pegunungan jiwa kematian. Tangkap dia hidup-hidup. Pavilion Alkimia Klan Iblis Surgawi Zhu Chen Xin saat ini sedang memurnikan pil. Zhu Mutian dan beberapa alkemis jenius lainnya juga hadir. Selama kurun waktu ini, dengan bantuan Zhu Chen Xin, Zhu Mutian dan yang lainnya telah memulihkan alam alkemis mereka. Mereka juga telah pulih dari efek sampingnya. Akan tetapi, mereka tidak mengalami perbaikan sama sekali. Apa yang dilakukan bocah nakal ini di wilayah selatan? Zhu Chen Xin sangat bingung dan berkata dengan serius, suku Kerajaan Suci, Pavilion Dao Suci, Kuil Abadi, dan Sekte Suci Suanding semuanya adalah kekuatan di bawah Kuil Dewa Naga. Kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Kemunculan Feng Wuchen di wilayah selatan, mungkinkah dia ingin menelan wilayah selatan? Penatua kedua, mari kita pergi ke wilayah selatan sekarang juga. Aku ingin melumpuhkan Feng Wuchen dengan tanganku sendiri. Zhu Mutian berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Zhu Ran mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, Benar sekali. Kita tidak bisa tinggal diam. Feng Wuchen telah menjadi iblis dalam dirimu. Jika kamu tidak membunuh Feng Wuchen, akan sulit bagi alammu untuk berkembang. Zhu Chen Xin menggelengkan kepalanya. Zhu Mutian berkata dengan kejam, Penatua kedua, jika kita tidak membunuh Feng Wuchen, kita tidak akan bisa tenang dan berkultivasi. Begitu kita menutup mata, kita akan melihatnya. Aku harus melumpuhkannya dengan tanganku sendiri. Pergilah, tapi hati-hati. Feng Wuchen ini tidak sederhana. Zhu Chen Xin berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, tetua kedua. Kami pasti akan membuat Feng Wuchen menyesal telah memprovokasi kami. Kita akan tunjukkan padanya kekuatan kita. Zhu Mutian dipenuhi dengan keyakinan dan meninggalkan pavilion alkimia. Identitas Feng Wuchen tidaklah sederhana. Dia hanyalah seorang penguasa suci, Tetapi tiga kaisar suci dari klan kita dan seorang kaisar suci dari kuil roh bela diri terbunuh secara misterius. Dia pasti memiliki beberapa ahli kuat yang melindunginya secara rahasia. Zhu Chen Xin mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dengan mengingat hal ini, Zhu Chen Xin memerintahkan, Zhu Tianya, lindungi mereka berempat dengan baik. Feng Wuchen, pergi ke domain selatan adalah kesalahan terbesarmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Zhu Chen Xin mencibir dengan kejam sebelum menghilang begitu saja. Tampaknya dia berencana untuk mengunjungi wilayah selatan secara pribadi. Sesuai dugaanku, aku jadi sasaran. Feng Wuchen mengerutkan kening. Melalui kekuatan leluhur waterflame, Feng Wuchen sudah bisa merasakan bahwa ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka. Aura klan Iblis Langit, aku baru saja melangkah ke wilayah selatan, dan mereka sudah mengarahkan pandangan mereka padaku. Seperti yang diharapkan dari klan Iblis Langit, pikir Feng Wuchen dalam hati. Tentu saja, Feng Wuchen bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa karena ras Iblis Surga tidak menyerang. Setelah bertanya-tanya, Feng Wuchen akhirnya menemukan lokasi pasti dari suku Saint Sovereign. Bukannya orang-orang di Pegunungan Selatan tidak tahu tentang keberadaan klan Kerajaan Suci, hanya saja terlalu sedikit orang yang mengetahuinya. Seolah-olah suku Kaisar Suci muncul begitu saja. Mereka tidak memberi tahu berbagai kekuatan di wilayah selatan dan bersikap sangat rendah hati. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Suci Suanding, Pavilion Dao Suci, dan Kuil yang tidak bisa dihancurkan. Meski mereka tidak menonjolkan diri, hanya sedikit faksi utama di wilayah selatan yang berani memprovokasi mereka. Seng Ying dan Suan Mu adalah yang mulia. Memprovokasi mereka sama saja dengan mencari kematian. Namun, saat Feng Wuchen melangkah ke Pegunungan Jiwa Kematian, beberapa niat membunuh muncul. Enam sosok hitam tiba-tiba melintas dan mencegat Feng Wuchen. Mereka adalah anggota klan Iblis Langit. Enam orang itu berada di alam Sage Agung. Kekuatan mereka jauh melampaui Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Seperti yang diduga, kamu tidak akan membiarkanku pergi ke suku Sain Soverein dengan lancar. Pemimpin klan Iblis Langit berkata dengan dingin, Sepertinya kalian sudah merasakan kehadiran kami. Serang. Suis-suis-suis. Enam orang bijak agung langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen. Lari. Suara Kaisar Api Air terdengar. Apa? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Feng Wuchen ingin meminjam kekuatan Kaisar Api Air untuk membunuh mereka berenam, tetapi Kaisar Api Air membiarkannya melarikan diri. Apa situasi ini? Kaisar Api Air masih takut pada enam orang bijak agung. Mustahil. Dengan pikirannya, Jiang Yi segera melakukan gerakan cepat itu dan menghilang dalam sekejap mata. Ini perubahan instan. Mengejar. Kita tidak boleh membiarkannya mencapai suku Sain Soverein. Pemimpin itu berteriak dengan dingin. Kenam orang itu segera mengejar dengan kecepatan penuh. Desir. Pemuda tadi muncul dan memberi perintah, tutup pegunungan jiwa kematian. Feng Wuchen. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa cepat gerakan instanmu, kau bisa melupakan tentang melarikan diri dari pegunungan jiwa kematian. Bahkan jika kau mencapai suku penguasa suci, mereka tidak akan bisa melindungimu. Jika kau menerobos masuk ke wilayah istana suci roh bela diri, bahkan pembunuh jiwa naga tidak akan bisa melindungimu. Tria itu mencibir dengan percaya diri. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada cukup jauh darinya. Namun, dia tidak langsung menuju ke suku Sain Soverein. Sebaliknya, dia bersembunyi di pegunungan. Senior Waterflame, apa yang terjadi? Feng Wuchen mengirimkan pesan dan bertanya. Yang agung ini akan segera menghilang. Jika aku menghabiskan kekuatanku sekarang, itu akan mempercepat hilangnya kekuatanku. Jawab Kaisar Api Air. Tidak mungkin. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia benar-benar menjatuhkan bola di saat yang krusial seperti itu. Zhu Chenshin itu sudah bergegas ke wilayah selatan. Banyak ahli dari suku Iblis Surga juga bergegas ke sini. Kaisar Api Air menyampaikan pesan. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, orang tua itu benar-benar tidak mau menyerah. Dia masih memikirkanku. Yang maha kuasa ini dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Namun, ketika saatnya tiba, yang maha kuasa ini pasti akan menghilang. Pada saat itu, lebih banyak ahli akan tertarik. Kau pasti tidak akan dapat melarikan diri. Dengan kultifasimu saat ini, kau masih tidak dapat membuka tingkat keempat pagoda reinkarnasi. Kecuali jika hidupmu dalam bahaya, kau tidak akan dapat membukanya. Kaisar Api Air menyampaikan sebuah pesan. Aku benar-benar datang di saat yang tidak tepat. Huo Lingtian, bocah nakal itu, tidak menanggapi saat ini. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi sendiri. Feng Wuchen tersenyum pahit dan tak berdaya. Feng Wuchen, yang agung ini dapat membawamu ke suku Kerajaan Suci. Namun, itu akan membawa banyak masalah bagi suku Kerajaan Suci. Bagaimanapun, ini bukan wilayah kuil Dewa Naga. Jika kuil roh beladiri waspada, itu akan lebih merepotkan. Kaisar Api Air menyampaikan pesan. Feng Wuchen baru saja menyinggung kuil roh beladiri belum lama ini. Jika kuil roh beladiri waspada, Namong Suan pasti akan mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen dengan cara apapun. Gu Suan Zun tidak takut pada Long Sihun dan yang lainnya. Selain itu, wilayah selatan adalah wilayah kuil roh beladiri. Sekalipun keempat kekuatan utama suku Kerajaan Suci ada di sini, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Namong Suan. Long Sihun dan yang lainnya saat ini sedang berkultivasi di Interspatial Ring. Begitu Feng Wuchen tiba di suku Kerajaan Suci, dia mungkin akan membunuh banyak orang dan bahkan menghancurkan suku Kerajaan Suci. Sekalipun Feng Wuchen tidak mati, dia harus mempertimbangkan suku Kerajaan Suci. Pada saat ini, banyak ahli dari suku Iblis Surga telah menyegel Pegunungan Jiwa Kematian. Para ahli dari suku Iblis Surga di wilayah selatan juga bergegas datang. Mereka ada di sini. Feng Wuchen, yang bersembunyi di Pegunungan, sudah merasakan aura banyak ahli dari suku Iblis Surga. Us-us. Di langit di atas Pegunungan Jiwa Kematian, keempat alkemis jenius Zumu Tian terbang. Apakah kamu sudah menemukan Feng Wuchen? Tanya Zumu Tian dingin. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 2.493 Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Namun, aku telah mengirim orang untuk menutup Pegunungan Jiwa Kematian. Para ahli klan setan langit wilayah selatan saat ini sedang mengejarnya. Saya juga telah mengirim orang ke klan Kerajaan Suci. Belum ada berita, Feng Wuchen seharusnya masih berada di Pegunungan Jiwa Kematian. Pemuda itu menjawab dengan hormat. Komandan Zufeng, Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Tetua kedua pasti akan memberi Anda hadiah. Zufeng tersenyum kaku. Zufeng tersenyum rendah hati. Kali ini, Feng Wuchen menyerahkan dirinya kepadaku. Aku hanya beruntung. Feng Wuchen, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Zumu Tian tersenyum kejam. Desir. Sosok tua muncul dalam sekejap. Dia adalah Zucen Xin. Salam, tetua kedua. Zufeng berlutut dengan hormat. Penatua kedua, mengapa kau datang? Zumu Tian bertanya dengan heran. Zucen Xin mengerutkan kening. Aku khawatir padamu. Jangan lupa bahwa seorang kaisar suci dari Kuil Roh Bela Diri telah meninggal. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Penatua kedua, aku belum menemukan apapun. Aku tidak bisa merasakan aura Dewa Naga. Suara hormat Zucen Xin terdengar dari kegelapan. Teruskan pencarian. Perintah Zucen Xin. Zucen Xin datang sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan Feng Wuchen lolos? Zucen Xin, dasar bajingan tua, kau benar-benar datang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan melirik Zucen Xin di langit di atas pegunungan. Oh, mata tua Zucen Xin melirik ke bawah. Jelas, dia merasakan sepasang mata sedang menatapnya. Indra yang tajam sekali. Dia hampir melihatku. Orang tua ini tidak sederhana. Pikir Feng Wuchen. Alam yang mahasuci itu mengerikan. Untungnya, Feng Wuchen bereaksi cepat. Dia langsung melarikan diri ke pegunungan. Zucen Xin tidak menemukan apapun. Sepertinya anak ini bersembunyi di pegunungan. Zucen Xin mencibir. Meskipun dia tidak melihat apapun, dia yakin bahwa Feng Wuchen bersembunyi di pegunungan. Zucen Xin melambaikan tangannya dan mendirikan penghalang iblis surgawi, menyegel seluruh pegunungan jiwa kematian. Penghalang setan surgawi. Seluruh pegunungan deat soul telah ditutup oleh penghalang. Aura tetua kedua, apakah kau sudah menemukan Feng Wuchen? Banyak elit skydemon yang tersebar di seluruh Dead Soul Mountains semuanya menatap ke arah batas skydemon yang besar dan mengerikan. Feng Wuchen, aku tahu kau bersembunyi di pegunungan. Aku sarankan kau keluar dengan patuh. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan pegunungan jiwa kematian, kata Zucen Xin sambil tersenyum tipis. Keluar dengan patuh. Apakah menurutmu aku sebodoh dirimu? Apakah menurutmu penghalangmu bisa menjebakku? Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Bahkan jika kita harus meratakan pegunungan jiwa kematian, kita harus menemukan Feng Wuchen. Zhu Mutian meraung marah. Raungan amarahnya bergema di seluruh pegunungan jiwa kematian. Bahkan para ahli Ras Iblis Langit pun dapat mendengarnya. Orang ini sungguh kejam. Feng Wuchen mengerutkan kening. Belum lagi, dia benar-benar akan meratakan pegunungan jiwa kematian. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Di mana-mana di pegunungan jiwa kematian, para elit Ras Iblis Langit menyerang satu demi satu, membombardir puncak-puncak megah dengan ledakan yang tiada henti. Feng Wuchen, keluar sekarang. Aku akan melumpuhkanmu dengan tanganku sendiri. Zhu Mutian meraung dengan marah. Dasar bodoh. Feng Wuchen mengumpat dalam hati saat dia memasuki cincin dewa. Feng Wuchen bersembunyi di bawah gunung. Bahkan jika pegunungan jiwa kematian diratakan, Feng Wuchen tidak akan khawatir sama sekali. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Namun, aku masih jauh dari kata berhasil. Feng Wuchen bergumam sambil melirik avatar jiwa esensinya. Feng Wuchen, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tanya permaisuri api aku saat sosoknya muncul di depan Feng Wuchen. Apa yang perlu dikhawatirkan? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Mereka toh tidak akan bisa menemukanku. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan membunuhku. Bajingan tua Zhu Chen Xin itu mengincar kemampuanku untuk merangsang potensiku. Permaisuri api aku tertawa. Kau tenang saat menghadapi bahaya. Bagus sekali. Feng Wuchen telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, jadi pemandangan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Bukankah senior aqua flame masih ada? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Feng Wuchen tertawa. Dia sama sekali tidak khawatir. Meski permaisuri api aku telah tiada, Feng Wuchen masih punya pengendali. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu kurang dari lima menit, seluruh pegunungan jiwa kematian telah rata dengan tanah. Pegunungan yang megah telah berubah menjadi ketiadaan. Feng Wuchen, keluarlah. Zhu Mutian menggertakkan giginya dengan marah. Penatua kedua, mungkinkah Feng Wuchen telah melarikan diri? Tanya Zhu Mutian. Pegunungan itu telah rata dengan tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda Feng Wuchen. Zhu Chen Xin berkata dengan suara berat, dia tidak memiliki kemampuan itu. Dia pasti bersembunyi di bawah batu. Gali Feng Wuchen untukku. Zhu Mutian meraung marah. Zhu Chen Xin segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, Feng Wuchen, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena mengirim orang untuk memusnahkan suku Sein Soverein. Ngomong-ngomong, suku iblis surga tidak lagi takut pada kuil dewa naga milikmu. Patriark dan tetua suku iblis surga telah keluar dari pengasingan. Zhu Chen Xin mencibir. Kepala keluarga, Penatua Huji, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen belum pernah mendengar tentang mereka. Namun, karena Zhu Chen Xin telah menyebutkannya, mereka pastilah makhluk yang sangat menakutkan. Sang Patriark menjelaskan segalanya. Sepertinya kau tidak punya pilihan selain keluar. Karena mereka sudah di sini, beritahu aku jika kau butuh bantuanku. Setelah membunuh mereka, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Namun, aku akan membuat para ahli yang lebih kuat waspada dan membawa lebih banyak masalah untukmu. Permaisuri api aku tertawa dan menepuk bahu Feng Wuchen dengan lembut. Aku benci saat orang mengancamku. Zhu Chen Xin, orang tua ini, benar-benar tidak tahu malu. Sebagai tetua suku iblis surga, dia benar-benar menggunakan cara yang tidak tahu malu. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia akan benar-benar berpikir aku mudah diganggu. Wajah Feng Wuchen berubah dingin. Feng Wuchen, sebaiknya kau tidak menguji kesabaranku. Zhu Chen Xin berkata dengan dingin. Aura dinginnya membuat para ahli dari suku iblis surga gemetar ketakutan. Sebagai tetua kedua dari suku iblis surga, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kau ingin aku katakan tentangmu? Apakah kamu tidak takut ditertawakan jika hal ini sampai terbongkar? Suara dingin dan sarkastis Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen, dia benar-benar masih di sini. Zhu Mutian dan tiga orang lainnya mendengar suara Feng Wuchen dan niat membunuh mereka langsung meledak. Anak nakal ini benar-benar hebat. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Zhu Tianya diam-diam terkejut. Desir. Sosok Feng Wuchen melesat ke langit. Wus. 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 Feng Wuchen, ku kira kau pengecut. Aku berhasil mengelabui mu hanya dengan beberapa patah kata. Zhu Chen Xin mencibir, sama sekali mengabaikan hinaan Feng Wuchen. Feng Wuchen, aib menara roh eliksir. Hari ini, aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Zhu Mutian meraung marah. Matanya menyipit saat niat membunuh yang mengerikan meletus. Auranya sangat mengejutkan. Katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Feng Wuchen menatap Zhu Mutian dengan dingin. Bunuh aku, hanya karena kau seorang Raja Suci Bintang 2. Hahaha. Zhu Mutian tertawa terbahak-bahak. Apa, kau tidak percaya padaku? Feng Wuchen pun ikut tertawa. Zhu Chen Xin berkata dengan dingin, kamu bisa mencoba. 2494. Demi keempat kekuatan, Feng Wuchen telah berencana untuk menyembunyikan dan memperlakukannya sebagai kultivasi. Namun, Zhu Chen Xin telah mengancam Feng Wuchen. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa empat vaksi besar suku Kerajaan Suci telah mulai ditekan ketika Feng Wuchen menyinggung Gu Suanzun. Apakah Feng Wuchen tidak sombong? Jika dia tidak memberikan muka pada Tuan Gu Suanzun, mengapa Tuan Gu Suanzun harus memberikan muka pada Feng Wuchen? Wilayah selatan berada di bawah kendali kuil roh bela diri. Tuan Gu Suanzun pasti akan menargetkan keempat kekuatan itu. Dengan campur tangan kuil roh bela diri, pemimpin klan setan langit dan tetua Wuji keluar dari pengasingan, moral klan setan langit meningkat tesat. Zhu Chen Xin tidak takut dengan kuil dewa naga. Bahkan jika dia harus menghancurkan klan setan langit untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup, Zhu Chen Xin tidak khawatir sama sekali. Pemimpin klan iblis langit dan tetua Wuji, serta Tuan Gu Suanzun, sudah cukup untuk menghancurkan tiga leluhur dewa naga. Feng Wuchen, datang dan bunuh aku. Biarkan aku melihat kekuatan Raja Suci Bintang 2. Zhu Mietian tersenyum kejam. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Ledakan. Sebelum Feng Wuchen sempat bergerak, Zhu Mutian sudah menyerbu keluar. Ia secepat kilat saat ia mengaktifkan kekuatan Raja Suci Bintang 7. Kau benar-benar ingin mati, kata Feng Wuchen dingin. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apakah ahli tersembunyi itu tidak akan bergerak? Zhu Chen Xin mengerutkan kening. Dia datang sendiri karena khawatir dengan ahli tersembunyi Feng Wuchen. Sayangnya, Zhu Chen Xin tidak tahu bahwa pengawal bayangan ilahi telah diam-diam melindungi Feng Wuchen sebelumnya. Namun, mereka telah pergi sekarang. Huff, apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Apakah kamu tidak akan menunjukkan kekuatanmu sebagai Raja Suci Bintang 2? Rasa jijik Zhu Mutian bertambah ketika dia melihat Feng Wuchen tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Di mata Feng Wuchen, Zhu Mutian sudah menjadi orang mati. Biarkan dia hidup, kata Zhu Chen Xin dengan tenang. Jangan khawatir, tetua kedua. Aku akan melumpuhkannya terlebih dahulu. Zhu Mutian mencibir. Dalam sekejap mata, dia tiba dan menghantamkan telapak tangannya tanpa ampun ke dada Feng Wuchen. Melumpuhkan aku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Feng Wuchen mencibir. Zhu Mutian berkata dengan garang, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu sudah mau mati. Tinju Zhu Mutian jatuh, dan Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Sebelum serangan Zhu Mutian berakhir, Feng Wuchen telah muncul kembali, menghadap Zhu Mutian dari samping. Kecepatannya begitu tinggi sehingga seolah-olah dia hanya menghindar ke samping. Namun kenyataannya, hal itu dilakukan pada kecepatan yang sangat mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Zhu Mutian berubah drastis. Dia tidak percaya bahwa pukulannya meleset. Zhu Mutian sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap kecepatan Feng Wuchen yang mengerikan. Jika Feng Wuchen melancarkan serangan sekarang, Zhu Mutian tidak akan bisa menghindar sama sekali. Feng Wuchen melirik Zhu Chenshin dengan dingin dan mencibir, membiarkannya hidup. Apakah kau benar-benar berpikir dia bisa membunuhku? Kata-kata Feng Wuchen seperti tamparan di wajah Zhu Chenshin. Kecepatan apa ini? Ini jelas bukan level penguasa bintang kedua. Apa yang terjadi? Perasaan ini, Zhu Chenshin mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa bahwa Feng Wuchen telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Apakah Feng Wuchen menyembunyikan kultifasinya sejak awal? Apakah Kaisar Suci Kuil Roh Beladiri telah dibunuh oleh Feng Wuchen? Semakin Zhu Chenshin memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Wajahnya menjadi semakin tegas. Dia benar-benar tidak sederhana. Tidak heran dia begitu tenang. Dengan kecepatan yang mengejutkan seperti itu, dia jelas tidak lebih lambat dari Zhu Mutian, pikir Zhu Tianya. Apa yang terjadi? Mustahil bagi penguasa bintang kedua untuk menghindari serangan Zhu Mutian. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kecepatan yang mengerikan itu? Wajah Zhu Muran dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah itu teleportasi sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengelak? Dengan kecepatan Zhu Mutian, mustahil bagi Feng Wuchen untuk menghindarinya. Apa yang terjadi? Zhu Muyan tercengang. Matanya hampir keluar dari rongganya. Zhu Feng mengerutkan kening. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatannya, atau mungkin dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Kalau tidak, mengapa dia berani datang ke wilayah selatan sendirian? Para ahli klan iblis surgawi di sekitarnya semuanya terkejut. Kalau saja mereka tahu bahwa Feng Wuchen punya kekuatan untuk membunuh mereka seketika, siapa tahu ekspresi macam apa yang akan mereka tunjukkan? Zhu Mietian, mengapa aku merasa kamu takut? Aku hanya penguasa Sein Bintang kedua. Dengan kultifasimu sebagai Raja Sein Bintang tujuh dan Raja Sein Bintang delapan, kau tidak perlu takut. Feng Wuchen mencibir sambil menatap Zhu Mutian dengan jijik. Huff, sepertinya aku meremehkanmu. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Wajah Zhu Mutian berubah ganas. Aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Setelah itu, Zhu Mutian kembali memukul Feng Wuchen dengan keras. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak menahan sama sekali. Wah. Namun, kali ini, Feng Wuchen sama sekali tidak menghindar. Ia membiarkan serangan Zhu Mutian mengenai dadanya. Terdengar suara dentuman yang teredam. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Feng Wuchen tidak terdorong mundur bahkan setengah langkah. Apa? Tidak mungkin. Ekspresi Zhu Mutian berubah drastis lagi. Zhu Mutian mengira bahwa dia setidaknya bisa menekan Feng Wuchen dengan serangan penuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bukan saja dia tidak bisa menggerakkannya, tetapi Zhu Mutian juga merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Penatua kedua, kekuatan Feng Wuchen seharusnya telah mencapai tingkat kaisar suci, Zhu Tianya, yang bersembunyi dalam kegelapan, berkata dengan hormat. Zhu Mutian, kau bukan tandingannya. Minggirlah, kata Zhu Chen Xin sambil mengerutkan kening. Mundur, apakah kamu sudah meminta izin padaku? Feng Wuchen mencibir. Dia tiba-tiba menekuk tangannya dan dengan cepat mencengkeram leher Zhu Mutian. Ekspresi Zhu Chen Xin dan yang lainnya berubah drastis. Zhu Feng berteriak dengan dingin. Feng Wuchen, berhenti. Kau ingin melumpuhkanku hanya dengan dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengangkat Zhu Mutian seperti anak ayam. Kekuatannya begitu besar sehingga Zhu Mutian hampir mati lemas. Apa, apa yang kau lakukan? Tanya Zhu Mutian dengan ngeri. Ia mulai panik. Ia merasa seperti telah jatuh ke tangan iblis. Feng Wuchen mencibir. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu? Aku ingin membunuhmu. Apakah kau lupa begitu cepat? Beranikah kau? Beranikah kau membunuhku? Kau juga akan mati. Apa kau pikir kau bisa lari? Kata Zhu Mutian dengan panik. Begitukah? Feng Wuchen mencibir. Zhu Mutian. Zhu Mumandan yang lainnya berteriak dengan khawatir. Tepat ketika Zhu Tiannya, yang bersembunyi di kegelapan, menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Feng Wuchen mencibir. Lebih baik kamu tidak menyerang. Jangan pikir aku tidak tahu tentang keberadaanmu. Apa? Dia bisa merasakan keberadaanku. Teknik gerakanku benar-benar dapat menyembunyikan keberadaanku. Bagaimana dia bisa merasakan keberadaanku? Zhu Tiannya terkejut dalam hati. Feng Wuchen, jika kamu ingin menggunakan Zhu Mutian untuk mengancamku, kamu telah melakukan kesalahan. Wajah Zhu Chen Xin sangat cekung. Retakan. Tepat saat Zhu Chen Xin selesai berbicara, Feng Wuchen memutar pergelangan tangannya. Dengan suara berderak, dia mematahkan leher Zhu Mutian tanpa ragu-ragu. 2495. Pegunungan jiwa kematian Sunyi senyap. Zhu Chen Xin dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Ekspresi mereka kaku seolah-olah mereka telah membatu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani percaya bahwa Feng Wuchen berani membunuh seseorang. Terlebih lagi, dia melakukannya tepat di depan Zhu Chen Xin. Zhu Mutian adalah murid alkemis paling bangga dari Zhu Chen Xin. Feng Wuchen benar-benar telah membunuhnya. Feng Wuchen mengayunkan lengannya dan melemparkan mayat Zhu Mutian ke salah satu anggota klannya. Zhu Chen Xin, kamu salah. Aku tidak sepertimu, yang hanya tahu cara menggunakan cara yang tidak tahu malu seperti itu. Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia tidak merasa takut atau khawatir setelah membunuh Zhu Mutian. Feng Wuchen menepuk dadanya dan bergumam, apakah sampah ini baru saja menimpaku? Mengapa saya tidak merasakan apapun? Arogan, sombong sekali. Zhu Mutian telah terbunuh. Mengapa Feng Wuchen berani membunuhnya? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Tetua kedua menyiapkan mantra iblis surgawi. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Mengapa dia berani membunuhnya? Zumuran dan dua alkemis jenius lainnya tercengang. Mereka tidak dapat memahami dari mana Feng Wuchen mendapatkan nyali untuk membunuh seseorang. Apakah Feng Wuchen benar-benar tidak ingin hidup lagi? Atau apakah Feng Wuchen mengira bahwa dia bisa membunuh semua ahli yang hadir dengan kekuatannya? Menurut mereka, kemungkinan seperti itu tidak ada. Kau, kau benar-benar berani membunuh murid paling sombong dari tetua ini. Feng Wuchen, kau pantas mati. Zhu Chen Xin sangat marah. Niat membunuh yang sangat mengerikan meletus, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Apa, dia muridmu yang paling kau banggakan? Ekspresi wajah Feng Wuchen berubah. Kemudian, dia mengeluh. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika aku tahu bahwa dia adalah muridmu yang paling bangga, aku akan membunuhnya. Kau, lumpuhkan dia. Zhu Chen Xin hampir muntah darah karena Feng Wuchen. Dia meraung marah. Aku akan memberimu kesempatan ini. Ayo, Feng Wuchen tertawa dengan arogan. Termasuk mereka yang tidak berani menunjukkan wajah mereka. Kalian bisa menyerang bersama. Gelombang aura pembunuh yang menakutkan meledak saat puluhan ahli ras iblis langit hendak menyerang bersama. Kalian semua, mundur. Zhu Tianya, yang bersembunyi di kegelapan, berkata dengan dingin. Gelombang energi tiba-tiba meletus. Alam Kaisar Suci Bintang 5. Sungguh sombong orangnya. Feng Wuchen, biarkan aku menguji kekuatanmu terlebih dahulu. Zhu Tianya berteriak dingin. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, sesosok tiba-tiba muncul di sebelah kanan Feng Wuchen. Kaki Zhu Tianya tersapu. Serangannya cepat dan ganas, dan kecepatannya mengejutkan. Kekuatannya begitu kuat sehingga menyebabkan ruang bergejolak hebat. Desir. Tetapi begitu kakinya mendarat, Feng Wuchen menghilang. Saat dia muncul lagi, Feng Wuchen sudah meninju ke arah Zhu Tianya. Huff. Zhu Tianya mendengus dingin. Dia berbalik dan meninju. Ledakan. Berdengung. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu menyapu tanpa kendali. Seluruh pegunungan jiwa kematian berguncang hebat, dan gelombang udara yang menakutkan mendorong para ahli ras iblis langit di sekitarnya mundur. Reaksimu tidak buruk. Sayang sekali kekuatanmu agak lemah. Feng Wuchen mencibir. Ekspresi Zhu Tianya sangat serius saat dia berpikir, tubuh fisik Feng Wuchen sangat menakutkan. Hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk membuatku merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Yang paling menakutkan adalah dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawanku. Kekuatannya jelas di atas kekuatanku. Hanya dengan satu pukulan, Zhu Tianya sudah tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Feng Wuchen. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Feng Wuchen mencibir. Dia segera melancarkan serangan ganas. Gerakannya sangat agresif dan ganas. Selain itu, kecepatannya sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Suara-suara pertempuran yang saling berbenturan itu tak ada habisnya. Sejak awal pertempuran, Zhu Tianya ditekan dengan paksa oleh Feng Wuchen. Kelihatannya mereka saling beradu dengan sengit, tetapi pada kenyataannya, Zhu Tianya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, dia dihancurkan oleh Feng Wuchen. Zhu Tianya mundur selangkah demi selangkah. Ledakan. Sebuah pukulan berat yang sangat dahsyat mendarat di dada Zhu Tianya. Dengan ledakan keras, Zhu Tianya terlempar sejauh 10.000 meter. Rasa sakit yang hebat membuat Zhu Tianya merasa dadanya akan runtuh. Kekuatan yang luar biasa itu membuat darah Zhu Tianya bergolak. Dia memuntahkan darah. Kekuatan tubuh fisiknya benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan sejatinya mungkin berada di sekitar Kaisar Suci Bintang 7 atau bahkan lebih menakutkan. Dia bahkan bisa menebat gerakanku dan menggunakan gerakan yang lebih licik dan misterius untuk mengubah caraku menyerang. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Yang paling menakutkan adalah kecepatannya jauh lebih cepat dariku. Kalau dia mau, aku takut aku bahkan tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Zhu Tianya sangat terkejut. Setiap kali mereka beradu, dia bisa merasakan dampak yang sangat kuat. Serangan Feng Wuchen yang ganas dan dahsyat sungguh kebal. Apa yang salah? Kau tidak bisa bertahan lagi. Feng Wuchen bertanya sambil mencibir sambil melancarkan serangan ganasnya. Ekspresi Zhu Tianya sangat buruk. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang ganas. Kemudian, dia meraung dengan marah dan melepaskan kekuatan penuhnya. Setankan. Berdengung-berdengung. Zhu Tianya meraung marah. Lingkaran hitam menyebar dari tubuhnya. Matanya berkedip dengan niat membunuh merah. Kekuatannya yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Tingkat Kaisar Suci Bintang 6. Feng Wuchen. Ayo bertarung. Zhu Tianya meraung. Ekspresinya sedikit gila. Ledakan. Zhu Tianya tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, ruang di belakangnya runtuh. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat keluar. Seolah-olah dia bisa menembus langit dan bumi. Auranya mengerikan. Kecepatannya sangat cepat. Dia adalah eksistensi yang melampaui kecepatan suara. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar juga. Dia tidak mau kalah. Dalam bentrokan langsung, Feng Wuchen tidak pernah takut pada siapapun. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dua sinar cahaya berkelebat. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, riak energi yang sangat mengerikan menyapu dengan kekuatan yang merusak. Pegunungan berguncang hebat. Pesona iblis surgawi yang besar juga berguncang hebat. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Namun, hasilnya tetap sama. Feng Wuchen mencibir. Dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi pukulan Zutianya. Wajah Zutianya berubah muram. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekalipun kekuatannya meningkat, Zutianya masih belum mampu menekan Feng Wuchen. Akan kutunjukkan perbedaan di antara kita. Feng Wuchen mencibir. Aura yang sangat besar meledak. Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Wajah Zutianya menjadi gelap. Ia berpikir dalam hati. Kecepatannya sangat mengerikan. Aku bisa merasakan auranya, tetapi aku tidak bisa mengetahui lokasinya. Kecepatan Feng Wuchen begitu cepat sehingga Zutianya merasa seluruh pegunungan jiwa kematian dipenuhi aura Feng Wuchen. Ledakan. Sosok muncul di sisi kanan Zutianya seperti hantu. Sebuah pukulan dilepaskan. Ketika Zutianya menyadarinya, sudah terlambat. Dia terlempar. Ledakan. Saat dia terpental, Feng Wuchen telah muncul di depan Zutianya dan menyapu dengan kakinya. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Cahaya kemasan terus-menerus bersinar di kehampaan. Cahaya itu mengelilingi Zutianya dan membombardirnya seperti semangka. Serangan yang mendominasi dan ganas membuatnya mustahil untuk menghindar. Kekuatan tempur Kaisar Suci Bintang 6 tidak ada apa-apanya di hadapan Feng Wuchen. 9. Surga Penguasa Ilahi. 2.496. Gemuruh. Weng-weng. Garis hitam melesat turun dari langit. Dengan ledakan keras, garis itu menciptakan kawa besar di pegunungan yang hancur, menyebabkan pegunungan itu berguncang hebat. Orang ini adalah Zutianya. Setelah serangkaian serangan gila, Zutianya sudah terluka. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya dan ia merasa seperti tulang-tulangnya hancur. Bagaimana ini mungkin? Mataku pasti sedang mempermainkanku. Bagaimana mungkin Feng Wuchen bisa menjadi ahli Kaisar Suci? Dia benar-benar dapat menekan Zutianya. Seorang ahli Kaisar Suci bintang nambahkan tidak dapat melawan. Wajah Zumuran dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan seperti itu. Bukankah dia seorang penguasa Suci? Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Suci? Apakah Xia Yuqing berbohong kepada kita? Zumu Yan tercengang. Dia juga tidak mau percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kultivasi yang begitu mengerikan. Wajah Zucen Xin semakin gelap. Matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, bocah terkutuk ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia pasti telah membunuh Kaisar Suci dari kuil roh bela diri dari tiga raja suci klan iblis langit. Di dalam kawah, Zutianya sangat ketakutan. Dalam pertempuran sengit tadi, dia sama sekali tidak dapat menahan serangan ganas Feng Wuchen. Zutianya telah menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatannya yang mengerikan telah mencapai tingkat Kaisar Suci bintang 6. Namun, dia masih tidak mampu menahan kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi. Kekuatan yang mengerikan. Bocah ini benar-benar monster. Zutianya menggertakkan giginya. Dia sangat ketakutan. Dalam waktu kurang dari dua menit, pertarungan jarak dekat berakhir. Zutianya merasakan nyeri tajam di tulangnya. Ia merasa tulangnya patah. Jangan pura-pura mati. Serangan tadi tidak menyebabkan banyak kerusakan padamu. Feng Wuchen mencibir. Jelas, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Zutianya terbang dari kawah. Dia terengah-engah dan wajahnya pucat. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung ke atas. Dia mencibir dan menyerang ke depan lagi. Dia begitu cepat, hingga dia tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Zutianya berubah drastis. Dia segera berteriak, perlindungan asal suci. Ledakan. Kekuatan yang mendominasi menghancurkan penghalang energi Zutianya. Penghalang energi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Zutianya dengan tegas menyerah dalam pertarungan jarak dekat. Meminjam kekuatan dan pengaruh Feng Wuchen yang mendominasi. Sosoknya dengan cepat mundur. Tangan dan kaki Zutianya gemetar. Zufeng mengerutkan kening dalam-dalam. Wajahnya yang pucat sudah dipenuhi keringat. Zumuran dan yang lainnya sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Bayangkan saja mereka hanya mengirim tiga raja suci untuk menghadapi Feng Wuchen di hadapan ahli yang menakutkan itu. Mereka pada dasarnya mencari kematian. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Sayang sekali Xia Yuqing tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti bisa melihat bahwa ini bukan kekuatan Feng Wuchen. Karena ini bukan aura Feng Wuchen. Apa? Apakah dia akan menggunakan teknik suci milik Ras Iblis Surgawi? Atau menjelek-jelekkan diri untuk meningkatkan kekuatannya? Feng Wuchen mencibir seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Zutianya mengedarkan kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga saat ia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Tablet misterius tak terbatas. Giyok penenang jiwa. Zutianya meraung saat dia mengeluarkan dua artefak dewa kelas atas. Kecakapan bertarungnya melonjak sekali lagi. Teknik suci. Cakar penghancur jiwa Iblis langit. Zutianya meraung sambil membentuk cakar dengan kedua tangannya dan melambaikannya. Dalam sekejap mata, puluhan cakar energi hitam yang mengerikan melesat keluar dengan ledakan sonic yang menusuk telinga. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, puluhan cakar energi yang mengerikan mendarat di tubuh Feng Wuchen, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Apakah dia seyakin itu? Zutianya mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak menghindar. Suara mendesing. Pada saat ini, Feng Wuchen melesat keluar dari riak energi dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan dan tiba-tiba muncul di depan Zutianya. Apa? Ekspresi Zutianya berubah drastis. Dia ketakutan setengah mati. Zutianya benar-benar tercengang. Kekuatanmu terlalu jelek. Aku tidak merasakan apapun dari serangan tadi. Feng Wuchen mencibir. Deng, deng, deng. Puff puff. Begitu dia selesai berbicara, tinju besi super dan kaki besi Feng Wuchen mendarat di tubuh Zutianya satu demi satu. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan Zutianya muntah darah berulang kali. Dia sama sekali tidak dapat menghentikannya. Dalam sekejap, Zutianya terluka parah dan kalah. Tubuhnya terbanting ke dalam lubang besar di bawahnya. Sekalipun dia menggunakan suatu teknik, Feng Wuchen tetap mengandalkan kekuatan fisiknya yang mendominasi untuk mengalahkannya dengan paksa. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Zhu Feng, Zhu Muman, dan para ahli klan iblis surgawi lainnya tercengang. Mereka sangat terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang berani percaya bahwa Feng Wuchen mudah benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun selama seluruh proses. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Suci Bintang 5 hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki Feng Wuchen? Zhu Feng sangat terkejut. Matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Zhu Chen Xin, apakah kamu masih ingin mereka muncul dan mati? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Zhu Chen Xin menyipitkan matanya yang tua dan dalam dan berkata dengan galak, Feng Wuchen, aku memang meremehkanmu. Long Hun Ling menganugerahkanmu gelar perdana. Aku seharusnya tahu bahwa kamu tidak sederhana. Namun, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong di hadapanku hanya dengan sedikit kemampuan ini. Kamu tidak memenuhi syarat. Kau seharusnya tidak membunuh murid jenius yang paling aku banggakan. Jika kepatu memberitahuku metode untuk meningkatkan kekuatan jiwa seorang alkemis, aku bisa saja mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Tidak akan sulit bagiku untuk mengekstrak ingatanmu. Mendengar ini, Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir. Pada akhirnya, ini masih tentang metode untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Sepertinya kau ingin aku melakukannya sendiri, kata Zhu Chen Xin dengan nada muram. Niat membunuh yang mengerikan muncul darinya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh. Dia mencibir, Zhu Chen Xin, sejujurnya, bahkan jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak dapat membalaskan dendam muridmu. Feng Wuchen, jika kau membunuh benda tua ini sekarang, itu pasti akan menyebabkan perang besar. Jangan lupa bahwa para ahli kuil dewa naga masih berkultivasi, kata Kaisar Api Air. Senior Water Flame, jangan khawatir. Aku tidak berniat membunuhnya. Aku tahu beratnya masalah ini. Namun, jika aku tidak memberinya pelajaran, makhluk tua ini pasti akan menyerang suku Saint Royal, kata Feng Wuchen. Memang saat ini belum tepat untuk membunuh Zhu Chen Xin. Kalau tidak, pasti akan terjadi perang besar. Membual tanpa malu. Beraninya kau bersikap sombong di depan tetua kedua. Zhu Feng meraung. Ledakan. Hah. Begitu Zhu Feng selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Zhu Feng memuntahkan darah dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Melihat kejadian ini, Zhu Muran dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka sangat ketakutan. Sangat cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Zhu Chen Xin terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Sebagai seorang ahli Saint Venerable, kekuatan Zhu Chen Xin benar-benar mengerikan. Akan tetapi, meski memiliki kekuatan sebesar itu, dia tidak menyadari serangan Feng Wuchen. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku sombong atau tidak? Feng Wuchen berkata dengan dingin. 2497. Zhu Muran, apakah aku sombong atau tidak? Apakah ada hubungannya dengan dia? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis sambil menatap Zhu Muran yang ketakutan. Seolah-olah mereka adalah teman baik. Zhu Muran mengangguk tanpa sadar namun segera bereaksi dan menggelengkan kepalanya seperti genderang. Namun, ketika Zhu Muran menggelengkan kepalanya, dia menyadari sesuatu dan mengangguk lagi. Zhu Muran ketakutan setengah mati. Zhu Chen Xin, apakah ini muridmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis sambil menatap Zhu Chen Xin yang tampak muram di sebelah kirinya. Wajah tua Zhu Chen Xin berkedut hebat. Dia jelas akan meledak seperti bom. Zhu Muran sangat marah ketika menyadari bahwa dirinya telah dipermalukan oleh Feng Wuchen. Namun, dia tidak berani menunjukkannya. Sekalipun Zhu Chen Xin ada di sini, dia tidak akan berani melakukannya. Zhu Feng adalah contoh terbaik. Feng Wuchen, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan padaku metode untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Zhu Chen Xin menahan keinginan untuk menamparkan Feng Wuchen sampai mati dan berbicara dengan nada memerintah. Feng Wuchen mengejek, Zhu Chen Xin, apakah otakmu ditendang oleh seekor keledai? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Desir. Zhu Chen Xin tidak membuang-buang kata lagi. Tiba-tiba dia menyerang dan sosoknya muncul dalam sekejap. Tangan tuanya yang layu mencengkeram kepala Feng Wuchen. Pada saat ini, terjadilah suatu kejadian yang membuat semua orang merasa sangat takut. Zhu Chen Xin baru saja muncul dan menyerang ketika dia terkejut karena sebuah tamparan telah datang padanya. Tamparan itu lebih cepat darinya. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Zhu Chen Xin menatap tamparan itu dengan ngeri. Itu tamparan Feng Wuchen. Tamparan. Tamparan itu mendarat di wajah tua Zhu Chen Xin dengan suara tamparan yang keras, membuat Zhu Chen Xin tercengang. Pada saat itu, mata Zhu Murandan yang lainnya terbuka lebar dan jantung mereka berdebar kencang. Seluruh dunia terdiam. Seolah-olah kiamat telah tiba, semua orang menunggu kematian dengan putus asa. Zhu Chen Xin tercengang di tempat. Zhu Murandan yang lainnya tercengang. Pemandangan itu sangat nyaman. Tetua kedua klansetan langit yang agung, seorang venerate suci bintang tujuh dengan kultivasi yang mengerikan, benar-benar telah ditampar oleh Feng Wuchen meskipun telah melakukan gerakan pertama. Ini sungguh penghinaan besar. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kecepatan yang mengerikan seperti ini? Feng Wuchen tersenyum polos pada Zhu Chen Xin yang kebingungan dan berkata, Zhu Chen Xin, apakah kamu merasa tidak enak badan? Kamu terlihat tidak sehat, dan ada bekas telapak tangan di wajahmu. Apakah kamu ingin ke dokter? Berdengung. Kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan yang membuat hati seseorang bergetar seketika meledak. Gelombang udara yang sangat merusak itu seperti badai kematian. Pesona iblis surgawi bergetar hebat, dan pegunungan jiwa kematian yang telah rata dengan tanah runtuh dan terkoyak. Zhu Chen Xin benar-benar marah. Mata tuanya berkilat merah dan wajahnya yang garang seperti anjing gila. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia, dia benar-benar menamparkan tetua kedua. Zhu Muyan gemetar ketakutan. Dia sudah bisa membayangkan keadaan Zhu Chen Xin yang marah. Feng Wuchen sedang mencari kematian. Dia menamparkan tetua kedua. Dia pasti sudah mati. Itu tidak mungkin benar, kan? Sudah berakhir. Tetua kedua marah besar. Puluhan elit klansetan langit merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Mereka dapat membayangkan betapa mengerikannya kemarahan Zhu Chen Xin. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah vaksi yang kuat telah membuat Zhu Chen Xin marah. Akibatnya, vaksi itu dan semua orang dalam radius 50 ribu kilometer telah berubah menjadi abu. Cek, cek, kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu terlihat seperti tetua klansetan langit? Feng Wuchen mencibir. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat dia mengabaikan amarah Zhu Chen Xin yang mengerikan dan kekuatan yang menakutkan. Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Zhu Chen Xin meraum marah. Dia sudah terjerumus ke dalam kegilaan yang ekstrim. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Feng Wuchen pura-pura tidak mendengarnya dan bertanya. Dia bahkan menoleh ke arah Zhu Chen Xin. Zhu Chen Xin hendak meledak. Ia melambaikan tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan ke depan. Serangan itu tampak seperti serangan telapak tangan biasa, tetapi mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Namun, Zhu Chen Xin tercengang lagi. Memukul. Hah. Sebelum serangan Zhu Chen Xin tiba, tiba-tiba terdengar suara tamparan. Sebuah pukulan telapak tangan mendarat di wajah tua Zhu Chen Xin. Kali ini, Zhu Chen Xin memuntahkan setegup darah dan kepalanya berdengung. Pegunungan kematian kembali sunyi senyap. Mata semua orang membelalak. Ketakutan itu seakan-akan mereka telah melihat setan. Mereka ketakutan setengah mati dan merasa lemah di sekujur tubuh. Pertama kali, bisa jadi karena kecerobohan Zhu Chen Xin atau serangan diam-diam Feng Wu Chen yang berhasil. Bagaimana dengan kedua kalinya? Mungkinkah itu suatu kebetulan? Tentu saja tidak. Kekuatan Zhu Chen Xin memang mengerikan tetapi kekuatan Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan. Kau, kau, Zhu Chen Xin ketakutan. Ia menyadari bahwa kekuatan Feng Wu Chen berada di atas dirinya dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Memukul. Feng Wu Chen mengirimkan tamparan lain ke wajah Zhu Chen Xin. Sisi kiri wajah tuanya merah dan bengkak. Bagaimana denganmu? Kamu tidak dapat berbicara dengan baik. Kalau ada yang mau diomongin, ya ngomong aja. Teriak Feng Wu Chen dingin. Zhu Chen Xin, aku tidak mengerti. Dari mana kamu mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirimu? Feng Wu Chen bertanya dengan senyum dingin. Zhu Chen Xin. Kau hanya membawa beberapa orang ini untuk berurusan denganku. Apakah kau meremehkanku? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan dingin dan berkilat ganas. Memukul. Setelah itu, Feng Wu Chen menamparkan wajahnya lagi. Begitu cepatnya sehingga Zhu Chen Xin tidak dapat melihatnya. Takut. Rasa takut yang mendalam memenuhi hatinya. Zhu Chen Xin sudah menyesalinya. Dia menyesal datang untuk berurusan dengan Feng Wu Chen tanpa menyelidiki dengan benar. Tangkap aku hidup-hidup. Beri aku kematian cepat. Dengan kekuatanmu yang jelek. Kenapa kau tidak memberiku kematian yang cepat sekarang? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Setiap kata-katanya sangat dingin. Memukul. Feng Wu Chen menamparkan wajahnya lagi. Dia berkata dengan dingin. Menurutmu siapa dirimu? Apakah tetua kedua dari klan iblis surgawi sebegitu mengesankan? Apakah yang mulia suci bintang tujuh sekuat itu? Apakah kamu layak menginginkan apa yang menjadi milikku? Setelah beberapa kali ditampar, Zhu Chen Xin, yang mulia bintang tujuh, sudah terluka. Wajah tuanya berubah bentuk. Dan ini hanya kekuatan fisik Feng Wu Chen. Jika dia menggunakan energi asalnya, satu tamparan mungkin sudah cukup untuk mengakhiri hidup Zhu Chen Xin. Zhu Chen Xin benar-benar ketakutan. Di hadapan Feng Wu Chen, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Memukul. Feng Wu Chen menamparkan wajahnya lagi. Dia berkata dengan dingin, aku benci ketika orang mengancamku. Apakah kamu punya hak untuk mengancamku? Melihat Feng Wu Chen menamparkan wajah Zhu Chen Xin berulang kali, Zhu Muran dan yang lainnya sudah dalam kondisi vegetatif. Pukul, 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 pukulan. Tamparan Feng Wu Chen yang tak terkendali membuat Zhu Chen Xin muntah darah. Gigi-giginya yang tua telah tanggal semua. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, aku tidak ingin menyentuhmu secepat ini, tetapi kamu terus memprovokasiku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu, atau bahwa aku tidak dapat membunuhmu? 2498 Anda masih ingin menyentuh suku kerajaan suci. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kekuatan Feng Wu Chen yang mendominasi dan menakutkan telah sangat mengguncang Zhu Chen Xin. Zhu Chen Xin tidak berani berbicara. Mengapa kamu tidak berbicara? Aku bertanya padamu. Apakah kamu tuli? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin sambil menamparkan wajah Zhu Chen Xin. Zhu Chen Xin menahan rasa takut dan amarahnya sambil berkata dengan enggan, Aku. Aku tidak berani. Sebagai tetua kedua dari klan Iblis Surgawi, dia harus menundukkan kepalanya kepada Feng Wu Chen di depan begitu banyak anggota klan. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Zhu Chen Xin hanya merasa bahwa martabat dan kehormatannya telah diinjak-injak berkeping-keping oleh Feng Wu Chen. Baginya, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Zhu Chen Xin sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bagaimana bisa batas Iblis Surgawi yang murahan seperti itu menjebaku? Bangun! Feng Wu Chen berkata dengan nada menghina sambil menepuk pelan wajah tua Zhu Chen Xin dengan tangan kanannya. Zhu Chen Xin tidak berani bergerak sedikitpun. Kemarahannya sudah lama menghilang entah kemana. Huff! Kaca! Feng Wu Chen mendengus dan batas Iblis Surgawi yang mengerikan langsung runtuh. Ini adalah batasan Iblis Surgawi. Wajah Feng Wu Chen penuh dengan penghinaan. Dengusnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika dia menggunakannya pada Zhu Chen Xin, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Klan Iblis Surgawi tidak istimewa. Aku membunuhmu bukan karena kau tidak berhak mati di tanganku. Aku akan mengatakan ini. Jika sesuatu terjadi pada suku Kerajaan Suci, Pavilion Dao Suci, Kuil Abadi, atau Sekte Suci Tripod Misterius, aku akan meminta pertanggung jawabanmu, kata Feng Wu Chen dingin sambil terbang menjauh. Zhu Chen Xin dan para ahli klan Iblis Surgawi bagaikan balon yang kempes. Saraf mereka yang tegang akhirnya rileks dan mereka menyadari bahwa punggung mereka basah oleh keringat dingin. Itu terlalu menakutkan. Mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Penatua kedua, penatua kedua, apakah, apakah dia benar-benar Feng Wu Chen yang naik dari tujuh alam dewa? Setelah beberapa saat, Zhu Chen Xin tergagap karena takut. Terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Zhu Chen Xin berkata dengan takut. Dia masih lemah. Kenaikan, Zhu Chen Xin yang ketakutan sedikit terkejut. Memang, Feng Wu Chen baru saja naik ke alam suci dari tujuh alam dewa. Bahkan belum setengah tahun sejak dia naik ke alam suci, jadi mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Ini bukan kekuatannya. Ini jelas bukan kekuatan Long Xihun dan yang lainnya, kata Zhu Chen Xin dengan penuh keyakinan. Feng Wu Chen. Aku akan mengingat penghinaan hari ini. Tunggu saja. Zhu Chen Xin berpikir dalam hati dengan kejam. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sayangnya, Zhu Chen Xin tidak tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Feng Wu Chen. Kemudian, kekuatanku hampir habis. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah meninggalkan pegunungan jiwa kematian, suara sedikaisar api air terdengar. Senior Water Flame, apakah kamu akan pergi? Feng Wu Chen bertanya, merasa sedikit enggan. Feng Wu Chen, dalam waktu singkat kita bersama, aku bisa mengatakan bahwa kau sangat istimewa. Aku sangat senang bertemu denganmu. Kau adalah harapan kami. Berkultifasilah dengan baik. Aku yakin kau bisa melakukannya. Aku pergi. Kaisar api air tersenyum. Dengan itu, sosok kaisar api air berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari cincin ilahi. Senior Water Flame, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku pasti tidak akan menghianati warisan dan kepercayaanmu. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dia merasa agak sedih. Feng Wu Chen tidak memasuki cincin ilahi untuk menemui kaisar api air untuk terakhir kalinya. Bukan karena Feng Wu Chen tidak berperasaan, dia hanya tidak ingin kaisar api air melihat sisi sedihnya. Permaisuri api air telah menghilang, dan tidak ada pergerakan di lantai empat. Feng Wu Chen merasakan kekosongan. Guru, jangan terlalu bersedih. Mereka hanyalah tubuh energi. Setiap orang dari mereka berkata bahwa Anda adalah harapan mereka. Ini berarti bahwa mereka masih hidup atau Anda dapat menyelamatkan mereka. Long Shen Jian menyampaikan pesannya. Guru, cepatlah tingkatkan kultivasi Anda. Mungkin saat kekuatan guru mencapai tingkat tertentu, ahli yang tidak tersegel itu akan memberi tahu Anda jawabannya. Mata Dewa Terpancar. Aku tahu apa yang kau katakan. Hanya saja perasaan memang seperti ini. Feng Wu Chen tersenyum pahit. Sebenarnya aku punya banyak pertanyaan dalam hatiku. Dewa Naga adalah salah satu ras kuno paling awal. Leluhur pembunuh naga tidak mungkin melompat dari batu, kan? Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan orang-orang yang seumuran dengan orang tuanya? Munculnya ahli menara reinkarnasi dan sang pengendali berarti ada eksistensi yang bahkan lebih awal dari saman kuno. Para ahli pagoda reinkarnasi adalah orang-orang terkuat di awal dunia. Rekan dan junior mereka tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Secara logika, leluhur pembunuh naga pasti sudah tahu tentang klan Dewa Naga lebih awal, dan ada banyak orang yang lebih kuat dari leluhur pembunuh naga. Namun, tampaknya semuanya terputus sebelum klan Dewa Naga lahir. Dengan kata lain, waktu sebelum Dewa Naga dan orang pertama di awal dunia menghilang. Apa dunia di atas dunia suci? Leluhur pembunuh naga dan yang lainnya tampaknya tidak tahu. Yang disebut pembagian wilayah dimulai setelah perang kuno seratus ribu tahun yang lalu. Hanya alam fana, alam surga, alam ilahi, alam ilahi ruang waktu, alam suci, dan dunia master yang lebih mengerikan. Feng Wuchen sangat bingung. Dia tidak tahu kemana orang-orang yang menghilang itu pergi. Dari percakapan antara Kaisar Api Air dan Sang Pengendali, dia dapat mengatakan bahwa Sang Pengendali jelas tidak berada di waktu yang sama dengan Kaisar Api Air. Bagaimanapun, kekuatan Sang Pengendali jauh lebih rendah daripada Kaisar Api Air. Bagaimana jika wilayah kekuasaan dibagi sebelum dan sesudahnya? Tebak Feng Wuchen. Guru, maksudmu alam manusia, alam surga, alam dewa, alam angkasa, dan alam suci dulunya terbagi? Tanya mata dewa. Mereka pernah berpisah sebelumnya. Long Senjian sangat bingung. Dia merasa otaknya tidak cukup untuk mengerti. Dunia terbagi lainnya seharusnya adalah periode saat ia menghilang. Blue Tirsti mengirimkan suaranya, kesian. Ini hanya tebakanku. Sang Pengendali dan para ahli Menara Reinkarnasi adalah bukti terbaik. Di atas dunia orang suci, atau bahkan di atas dunia Sang Pengendali, pasti ada dunia yang lebih kuat, hingga era kuno pertama. Feng Wuchen mengangguk. Setelah Feng Wuchen mengetahui bahwa ahli Menara Reinkarnasi adalah kelompok ahli pertama di awal dunia, dia sudah bingung. Tanpa disadari, Feng Wuchen telah tiba di Gunung Suci tempat suku Kerajaan Suci berada. Lupakan saja, aku tidak bisa mengetahuinya sekarang. Ketika aku punya waktu, aku akan kembali dan bertanya pada leluhur Long. Para ahli yang membagi wilayah pasti tahu sesuatu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Feng Wuchen turun di depan gerbang Gunung Suku Kerajaan Suci. Suku Kerajaan Suci telah merekrut banyak murid, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Siapakah kamu? Tanya murid yang menjaga gerbang gunung itu. Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab dengan acuh tak acuh. Mungkinkah dia orang yang dibicarakan oleh Tuan Mudali? Murid lainnya menebak dengan lembut. Seharusnya tidak salah. Cepat laporkan pada Tuan Mudali. Bisik murid lainnya. 2499. Di dalam istana di Klan Kerajaan Suci. Saudara Li, sebaiknya kau kembali dulu. Ini adalah Klan Kerajaan Suci. Meskipun keluarga Li adalah kekuatan cabang dari Klan Kerajaan Suci, tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini. Jika seseorang benar-benar datang, aku akan memberinya pelajaran, kata seorang pria parubaya dengan sopan. Paman Liu, kamu harus melumpuhkan bocah nakal itu. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup menahan amarah ini. Li Tianyi menggertakkan giginya. Jangan khawatir, masalah keluarga Li adalah masalahku. Paman Liu tidak akan tinggal diam. Kakak Li, sebaiknya kau kembali dulu. Orang tua ini mengerti. Berkat kakak Liu, kita bisa naik ke Klan Kerajaan Suci. Ini adalah keberuntungan keluarga Li kita. Tentu saja, kita tidak bisa melanggar aturan. Kepala keluarga Li mengangguk. Sebagai seorang Kerajaan Suci, Liu Feng dapat bergabung dengan Klan Kerajaan Suci karena basis kultifasinya yang tinggi. Sekarang, dia adalah kepala Klan Kerajaan Suci dan bertanggung jawab atas para pengawal Klan. Keluarga Li mampu menjadi kekuatan tambahan dari Klan Kerajaan Suci berkat Liu Feng. Dengan bantuan Liu Feng, keluarga Li dengan lancar menjadi kekuatan tambahan dari Klan Kerajaan Suci. Jadi tidak salah jika Li Tianyi mengatakan bahwa dia adalah anggota Klan Kerajaan Suci. Hanya saja kekuatan cabang ini tidak memiliki status apapun di Klan Kerajaan Suci. Itu semua karena Liu Feng. Terus terang saja, Klan Kerajaan Suci bahkan tidak mengakui kekuatan cabang ini. Hanya karena Liu Feng adalah anggota Klan Kerajaan Suci, keluarga Li dianggap sebagai kekuatan cabang. Tianyi, kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Saat waktunya tiba, Paman Liu akan membantumu memasuki Klan Kerajaan Suci. Kau akan menjadi anggota sejati Klan Kerajaan Suci, dan keluarga Li akan diakui oleh Klan Kerajaan Suci. Terima kasih banyak, Paman Liu. Saya pasti akan berkultifasi dengan baik. Li Tianyi sangat gembira. Li Tianyi bermimpi menjadi murid Klan Kerajaan Suci. Orang lain mungkin tidak tahu betapa mengerikannya Klan Kerajaan Suci, tetapi Li Tianyi sangat jelas. Selama dia bisa menjadi murid Klan Kerajaan Suci, keluarga Li pasti akan melambung. Dengan Klan Kerajaan Suci sebagai pendukung, siapa yang berani menjadikan keluarga Li sebagai musuh? Pada saat ini, seorang murid bergegas masuk dan melaporkan, Kepala, Tuan Mudali, ada seseorang bernama Feng Wuchen di luar sekte. Paman Liu, itu pasti dia. Li Tianyi berkata dengan penuh keyakinan. Wajahnya langsung berubah ganas, dan matanya hampir menyemburkan api. Liu Feng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ayo keluar dan lihat. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Dengan dukungan mengerikan dari Klan Kaisar Suci, Liu Feng tidak pernah takut pada siapapun di wilayah selatan. Sangat disayangkan bahwa Liu Feng tidak mengetahui identitas mengerikan Feng Wuchen. Feng Wuchen telah lama menunggu di luar, namun yang ia lihat bukanlah suku Kaisar Suci, melainkan Li Tianyi dan yang lainnya. Itu dia. Melihat Li Tianyi, Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen awalnya mengira Li Tianyi hanya menggunakan nama Klan Kerajaan Suci untuk menipu orang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dengan Klan Kerajaan Suci. Melihat Feng Wuchen di luar gerbang gunung, Li Tianyi pun tersenyum. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, Paman Liu, itu bocah nakal. Sementara Liu Feng menilai Feng Wuchen, Patriark Li juga menilai Feng Wuchen. Mereka tidak mengenalnya, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemimpin agung, melihat Liu Feng keluar, para murid yang menjaga gerbang gunung membungku hormat. Liu Feng menatap Feng Wuchen dan bertanya dengan dingin, Kamu Feng Wuchen. Apa yang kamu lakukan di sini? Salam kepada Patriark dan Tetua Klan Kerajaan Suci. Feng Wuchen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan ataupun sombong. Dasar bocah busuk, aku tidak menyangka keberani datang ke Klan Kerajaan Suci. Kau bahkan ingin bertemu dengan Patriark dan Tetua. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa melihatnya hanya karena kamu ingin. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Li Tianyi berteriak dengan marah. Wajahnya penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku juga tidak menyangka kalau kamu mengenal seseorang dari Klan Kerajaan Suci. Feng Wuchen secara alami dapat melihat bahwa Li Tianyi mengenal Liu Feng. Apakah kamu orang yang melukai keluarga Li? Liu Feng bertanya dengan dingin, seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang penjahat. Benar sekali, aku berhasil. Feng Wuchen mengakuinya secara terbuka. Liu Feng berkata dengan dingin, Beranikah kau mengakuinya? Anak muda boleh saja bersikap sombong, tapi kau harus punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Apa? Kau ingin membelanya? Feng Wuchen mencibir. Dasar bocah busuk, Paman Liu ku adalah Kaisar Suci. Berurusan denganmu semudah membalikkan telapak tangannya. Teriak Li Tianyi. Paman Liu, Sepertinya kalian saling kenal. Feng Wuchen mencibir. Omong kosong, Paman Liu adalah saudara angkat ayahku. Dia adalah pemimpin besar para pengawal Klan Kerajaan Suci. Li Tianyi mencibir dengan puas, Dasar bocah busuk, Lebih baik kau berlutut dan minta maaf padaku. Lalu biarkan aku melumpuhkan anggota tubuhmu. Kalau tidak, Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Jika kau dan ayahmu berlutut dan meminta maaf kepadaku, Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak bertengkar denganmu. Aku bahkan bisa mempertahankan posisi Paman Liu mu sebagai pemimpin. Aku bahkan bisa membiarkan keluarga Li mu menjadi kekuatan bawahan suku Kaisar Suci. Jika tidak, Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan kau akan menyebabkan Paman Liu kehilangan jabatannya. Feng Wuchen mencibir. Saudara Liu, Ini, Kepala keluarga Li menatap Liu Feng dengan ekspresi jelek. Dia khawatir di dalam hatinya. Tidak ada orang seperti itu di suku Kaisar Suci. Liu Feng menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Liu Feng, Kepala keluarga Li merasa lega dan wajahnya menjadi muram. Dasar bocah busuk, Beraninya kau melukai anakku dan anggota keluarga Liku. Hari ini, Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu. Kepala keluarga Li meraung. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Aku memberimu kesempatan. Bocah bau, Jangan sombong di suku Kaisar Suci. Teriak Liu Feng. Haha, Bocah bau, Kau dengar itu. Anda memberi kami kesempatan. Siapa yang ingin kamu takuti? Kamu pikir kamu siapa? Li Tianyi sangat marah hingga dia tertawa, Karena kamu tidak mau berlutut dan meminta maaf. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Apakah begitu? Saya harap kamu tidak menyesalinya. Feng Wuchen mencibir. Lumpuhkan anggota tubuh bocah busuk ini dan lempar dia ke bawah gunung. Li Tianyi meraung. Para pengikut suku Kaisar Suci segera menyerang. Berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dipenuhi keagungan. Tekanan yang sangat mengerikan menekan ke bawah, Mengguncang beberapa murid dengan kuat hingga mereka tidak dapat bergerak. Seorang ahli Kaisar Suci, Wajah kepala keluarga Li dan Li Tianyi berubah. Komandan, Liu Feng begitu takut sehingga tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Ledakan, Dentuman, Dentuman. Tiupan, Tiupan, Tiupan. Sebuah bayangan hitam tiba dalam sekejap mata, Dan dalam sekejap mata, Beberapa murid terpental, Tanpa peduli apakah mereka masih hidup atau mati. Orang yang menyerang adalah Guimi dari suku Kaisar Suci, Kaisar Suci bintang delapan. Salam, Komandan, Liu Feng membungkuh hormat. Kepala keluarga Li dan Li Tianyi juga berlutut. Mengapa Guimi meminta mereka berhenti? Mengapa dia datang saat ini? Liu Feng dan yang lainnya mulai panik. Suis-suis-suis. Selain itu, Beberapa tokoh lain muncul. Mereka adalah patriark suku Kaisar Suci, Seng Ying, Dan tiga tetua. Melihat orang-orang ini, Liu Feng tertegun. Ketakutan dan kegelisahan yang mendalam muncul di hatinya. Kepala keluarga Li dan Li Tianyi ketakutan setengah mati. Salam, Tuan Tertinggi, Seng Ying, Ketiga tetua, Dan Guimi semuanya berlutut dengan hormat. 2.500. Ketika Holy Shadow dan ketiga tetua berlutut, Mereka ketakutan setengah mati dan jiwa mereka gemetar. Bahkan para leluhur dan tetua suku Kerajaan Suci berlutut di hadapan Feng Wuchen, Dan mereka masih ingin melumpuhkan Feng Wuchen. Mereka hanya mencari kematian. Tuan Tertinggi. Namun, Ketika mereka mendengar kata-kata, Lord Supreme, Ekspresi mereka berubah drastis. Mata mereka melotot, Dan mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18, Dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Pemuda di hadapan mereka sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dia, Dia adalah Tuhan Tertinggi. Bagaimana, Bagaimana ini mungkin, Li Tianyi merasa seolah-olah langit runtuh. Seluruh dunia gelap tanpa jejak cahaya. Saudara Li, Aku telah ditipu olehmu. Liu Feng berkata dengan putusasa. Awalnya dia memiliki masa depan yang cerah, Tetapi sekarang dia ditipu oleh Li Tianyi. Siapa lagi yang ada di dunia suci kalau bukan dewa tertinggi dari kuil dewa naga? Sudah berakhir, Kita telah menyinggung Tuhan Yang Maha Esa. Ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung menyelimuti mereka. Liu Feng dan yang lainnya sudah bisa merasakan aura kematian. Pada saat itu mereka begitu menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Bangunlah, Kalian para senior berlutut di hadapanku. Bukankah kalian memperpendek umurku? Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Tertinggi. Holy Sado dan para tetua mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Melihat Li Tianyi dan dua orang lainnya, Feng Wuchen tersenyum tipis. Sekarang, Apakah kamu masih ingin melumpuhkanku? Liu Feng dan dua orang lainnya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Apa yang baru saja ku katakan? Feng Wuchen menepuk wajah Li Tianyi pelan dan mencibir. Aku memberimu kesempatan, Tetapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku untuk ini. Guimi berkata dengan dingin, Liu Feng, Mulai hari ini, Kau bukan lagi pemimpin pengawal suku Kerajaan Suci. Keluar dari gunung sekarang juga. Iya, Liu Feng menjawab dengan lemah. Dia telah menghancurkan masa depannya. Ia mengira bahwa ia dapat menggunakan suku Kerajaan Suci untuk membuat namanya terkenal. Sayangnya, Ia telah mengambil langkah yang salah. Patahkan anggota tubuh Li Tianyi dan lempar dia ke bawah gunung. Klan Li harus meninggalkan pegunungan selatan dalam waktu enam jam. Kalau tidak, Kami akan membunuhnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang berurusan dengan sampah. Dia bahkan tidak melihatnya. Feng Wuchen tak mau diganggu oleh keluarga kecil Li, Dia juga tidak punya waktu. Dimengerti, Guimi menerima pesanan itu dengan hormat. Li Tianyi bahkan tidak memiliki keberanian untuk memohon belas kasihan. Mampu bertahan hidup setelah menyinggung Feng Wuchen sudah cukup baik. Tuan Agung, silakan. Ucap Holi Sado penuh hormat. Tidak lama setelah Feng Wuchen masuk, Dia mendengar jeritan mengerikan Li Tianyi yang datang dari luar gerbang gunung. Melihat Sage Sado dan tiga tetua Agung secara pribadi menyapa Feng Wuchen, Para ahli Ras Kaisar Suci semuanya sangat hormat. Mereka yang baru saja bergabung dengan Ras Kaisar Suci terkejut sekaligus penasaran. Pemimpin klan adalah seorang ahli dari sekte yang mulia. Tidak disangka dia secara pribadi menyambut bocah itu. Siapakah dia? Banyak ahli memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Swiss, Swiss. Tepat saat Feng Wuchen memasuki Aula Utama, Lebih dari selusin sosok muncul di alun-alun klan Kerajaan Suci. Pendatang baru tersebut adalah Swan Mu, Xiao Yao Mi, Gai Jun, dan Elder Mu Jue. Salam, Tuan Tertinggi. Swan Mu dan yang lainnya menyapa dengan hormat dari Aula Utama. Para ahli di luar Aula semuanya terkejut. Jantung mereka bergetar, dan keringat dingin menetes di punggung mereka. Itu sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tuan Tertinggi, apa yang membawamu ke klan Kerajaan Suci? Sage Sado bertanya sambil tersenyum tipis, sikapnya masih penuh hormat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Aku di sini untuk memberimu sesuatu. Sage Sado dan jajaran atas lainnya tercengang saat mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Mengirimkan sesuatu. Apa yang harus disampaikan Feng Wuchen secara pribadi? Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin potongan bambu muncul begitu saja. Dia tersenyum. Para senior, kalian telah berkontribusi besar dalam pertempuran melawan tujuh ras di dunia tujuh dewa. Aku memiliki beberapa keterampilan unsur dan teknik kultivasi yang kuat di sini. Para senior, kalian dapat memilih untuk berkultivasi. Slip bambu ini jelas bukan keterampilan dan teknik kultivasi yang dipilih Feng Wuchen untuk Long Suling dan yang lainnya. Terima kasih, dewa tertinggi. Sage Sado dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Mereka tidak tahu seberapa hebat keterampilan dan teknik kultivasi yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka, tetapi karena diberikan oleh Feng Wuchen, mereka tentu tidak akan menolak. Akan tetapi, setelah mereka menentukan pilihan dan menerima metode kultivasi serta saripatinya, mereka semua menjadi takut setengah mati oleh kekuatan mengerikan dari metode kultivasi dan mantra itu. Ketika aku datang ke sini, aku merasakan banyak ahli yang diam-diam mengawasi klan kerajaan suci. Aku tidak tahu siapa mereka. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang dari kuil roh bela diri baru-baru ini mulai menekan keempat kekuatan kita. Banyak orang telah terluka oleh mereka, kata Sage Sado dengan hormat. Xiao Yaomi melanjutkan, keempat kekuatan kita tidak pernah bentrok dengan kekuatan di bawah kuil roh bela diri. Aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita. Kuil roh bela diri, Feng Wuchen mengerutkan kening dan langsung menebak alasannya. Dia berkata, Ini semua karena aku. Sepertinya kuil roh bela diri ingin berurusan denganmu terlebih dahulu. Feng Wuchen telah menyinggung Gu Suanzun, jadi kuil roh bela diri tentu saja harus melawan. Tuan tertinggi punya dendam dengan kuil roh bela diri. Gai Jun bertanya dengan heran. Bisa dibilang begitu. Feng Wuchen tersenyum malu. Jika mereka tahu bagaimana Feng Wuchen telah menyinggung Gu Suanzun, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani bergerak, bunuh saja mereka. Jika mereka tidak bergerak, kalian bisa mengembangkan keterampilan dan teknik kultivasi kalian. Feng Wuchen melanjutkan. Ya, Tuan tertinggi. Sage Sado dan yang lainnya berkata dengan hormat. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin segera berkultivasi. Keterampilan dan teknik kultivasi seperti itu terlalu menggoda. Tidak, 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 ubah saja. Feng Wuchen segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika ada yang berani bergerak, cari tahu kekuatan di balik orang ini dan hancurkan mereka. Ketika Sage Sado dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua tercengang. Menghancurkan kekuatan dalam sekejap. Tidak perlu bersikap kejam seperti itu, kan? Yang mulia, ini tidak baik, bukan? Jika ini membuat Kuil Roh Beladiri marah, itu pasti akan menyebabkan perang. Kami tidak bisa memikul tanggung jawab, kata Sage Sado dengan panik. Ya, Tuan tertinggi, ini bukan permainan. Kuil Roh Beladiri tidak lebih lemah dari Kuil Dewa Naga. Selain itu, ada klan setan langit. Begitu perang dimulai, kedua belah pihak akan menderita. Suan Mu juga panik. Jika perang terjadi karena ini, tidak ada satupun dari mereka yang dapat memikul tanggung jawab. Ini akan menyebabkan banyak orang meninggal. Memulai perang, aku hanya takut mereka tidak berani bergerak. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kukatakan. Mereka yang terluka sebelumnya, cari tahu siapa pelakunya dan dari kekuatan mana mereka berasal. Segera lawan dan bunuh mereka. Berikan Gu Suan Zun dan Namong Suan hadiah besar. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Ini, Sage Sado dan yang lainnya tidak dapat mengambil keputusan. Ini perintah. Melihat keraguan mereka, Feng Wuchen langsung berteriak. Ya, Tuan Tertinggi, Sage Sado segera berlutut dengan hormat. Jika pasukan di bawah klan setan langit berani bergerak, hancurkan mereka juga. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Aku ingin melihat siapa yang akan bergerak lebih dulu. Feng Wuchen mencibir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.